Halo AutoFamily, selamat datang lagi di channel resmi Youtube Auto2000, Auto2000ID. Bersama saya Bambang Karyadi, Wiraniaga Auto2000 Yosedaso. Nah, sekarang saya ada di Indonesia International Motor Show 2023. Ada satu unit yang menurut saya menarik banget dan bikin saya excited, yaitu Corolla Cross GR Hybrid. Sebenarnya ada satu lain lagi, yaitu Corolla Cross yang biasa, kita taruhnya sebelah sana. Itu hybrid juga, cuman bukan GR. Nah, seperti apa fitur-fitur penambahan dari Corolla Cross GR yang sebelumnya? AutoFamily, pantau terus video ini. Dan untuk AutoFamily yang belum subscribe, boleh subscribe dulu ya. Biar tidak ketinggalan video kami selanjutnya, karena kami akan membuatkan juga video yang bukan GR. Kita mengatasi keluhan tersebut dengan menggunakan bedak ataupun dengan menggunakan sabun cuci kering. Paget, apa? Eh, hidup buka. Saitif. Saitif hidup. Duduk. Sudah pakai sob, juga. Unit yang ditampilin di samping saya ini, ini adalah Corolla Cross yang baru, tipe GR Hybrid, warna putih mutiara 2 tone. Jadi sebenarnya AutoFamily, untuk yang varian GR ini ada 3 pilihan warna. Hitam semua, hitamnya itu Attitude Black, merah hitam atau merah 2 tone, sama putih mutiara 2 tone. Ini adalah putih mutiara 2 tone, dengan harga dengan varian yang paling tinggi. Jadi, kalau AutoFamily nanti mau lihat price list, bisa di kolom deskripsi ya. AutoFamily lihat pada bagian depan, ini lampu sebenarnya secara bentukan sama. Cuma kalau AutoFamily nge, mengebandingin sama tipe sebelumnya, di bagian bawah itu udah nggak ada biru-birunya lagi. Sama grill sekarang menjadi tambah besar, sama dominan warna hitam. Ya, emang kelihatannya jauh lebih tangguh dan AutoFamily pasti langsung nge. Wih, model baru nih Corolla Cross-nya. Nah, emblem di tengah pun, sekarang udah nggak ada biru-birunya lagi AutoFamily. Tapi, untuk varian yang non-GR, masih ada lingkaran biru di bagian pinggirnya. Satu hal spesial yang mau saya sampaikan dan ini tersembunyi, di balik emblem ini sekarang sudah ada radar. Nanti kita jelasin di bagian interior ya. Di bawahnya, hal spesial lain adalah kamera 360, di mana kamera bukan cuma satu lagi, tapi sekarang empat. Depan satu, kiri satu, kanan satu, setengah satu. Di mana empat kamera ini akan menjadi satu kesatuan, namanya panoramic view monitor, di mana kita menjadi seperti ngeliat dari atas mobil. Akan mempermudah AutoFamily parkir. Bumper, ini secara keseluruhan juga ganti AutoFamily. Dari bagian samping, tengah, sampai bagian underguard-nya, itu beda semuanya. Nah, fog lamp yang kemarin ditempatin di bagian bawah, sekarang dinaikin ke atas untuk varian yang tertinggi ini. Pada model kap mesinnya, ini masih sama seperti varian sebelumnya, sebelum facelift. Ada dua lekukan, lekukan yang tidak tajam sama tajam di bagian sampingnya. Ini menggambarkan banget untuk SUV yang model tangguh seperti sekarang. Izin saya buka ya. Di bagian bawah kap mesin juga sekarang sama, tetap ada peredamnya. Untuk cantolan, posisinya di bagian atas bisa ditaruh di bagian depan kanan, bagian driver ya. Mesin yang digunakan ini, dua ZR-FXE, masih sama seperti sebelumnya, 1800 cc, 4 silinder, dual VVTi, dengan motor listrik di bagian sampingnya. Ini adalah FWD ya, front wheel drive alias penggerak roda depan. Torsi yang dihasilkan dari mesin ini, itu mesin bensinnya sendiri 14,5 kgm di 3600 rpm. Sedangkan kalau motor listriknya, itu ada tambahan lagi AutoFamily, sekitar 16,6 kgm. Power yang dihasilkan oleh mesin bensin ini, itu sekitar 98 PS di 5200 rpm. Kalau motor listriknya, dia nambahin lagi tenaga 72 PS. Mantep ya. Mungkin AutoFamily tidak bisa mentotalkan langsung, tapi mesin ini lebih bertenaga dibandingkan yang non-hybrid. Dulu pertama kali, pernah adakan Corolla Cross yang gasolin aja. Mengenai radar atau sensor yang tadi saya sampaikan di depan, dibalik emblem, AutoFamily bisa melihat setelah buka kap mesin, di sini ada radarnya. Ada satu tambahan semacam modul, itu untuk mensensor mobil di depannya. Karena secara tidak langsung, Corolla Cross GR yang sudah memiliki TSS atau Toyota Safety Sense ini, bisa mencegah terjadinya tabrakan. Apalagi kalau misalkan AutoFamily lagi kurang fokus untuk mengemudi. Kita beralih ke bagian samping. Pada bagian fender tetap ada tempelan hybridnya. Nah, di bagian bawah, ini adalah item yang berbeda, di mana pelek sebelumnya sama-sama 18 inci, cuma sekarang dominan warnanya itu lebih ke abu-abu gelap. Ada tetap warna two-tone di bagian samping sini. Ini bahannya aluminium, dilapisin sama ban miselin, ukurannya 225-50R18. Di bagian dalamnya, ini yang spesial juga. Karena hanya varian GR, itu yang suspensinya di-tune atau di-tuning berdasarkan gaso racing mode. Artinya dia lebih sporty nih. Kalau kita bilang mobil lebih sporty, biasanya dia agak lebih keras dan lebih stabil di jalan dengan kecepatan tinggi. Disbrake di dalam, ini disbrake 16 inci, ventilated. Di belakang juga disbrake. Disbrake-nya 16 inci, tapi belum ventilated. Ayo kita ke tengah. Dan pada varian GR, sepion atau cover sepionnya ini dibikin two-tone di AutoFamily. Jadi mau pilih warna putih ataupun warna merah, sepionnya tetap warna hitam. Yang saya bilang di depan, kameranya ada empat. Itu posisi di bagian samping, AutoFamily bisa lihat di bagian bawahnya. Di sini ada kamera yang mengumpat dengan rapi ya. Ini juga bentuknya elegan banget menurut saya, karena nggak begitu menonjol keluar. Dan cara kerjanya itu yang menurut saya hebat banget, karena dia begitu presisi menilai bagian samping kiri-kanan mobil. Pada bagian bawah pintu, di sini ada namanya cover rocker saya sebutnya. Tapi karena cover rockernya ini besar, dan gabung dengan pintu, ini saya sebut juga side body molding sekalian. Nah, model warna hitam dengan gabungan warna silver, dan ini teksturnya nggak rata ya. Dibikin jendolan-jendolan, ada tiga bau jendolan, bikin dia kelihatan lebih tangguh. Kalau AutoFamily lihat, dengan lebih dekat dan pencahayaan yang cukup, ternyata di bagian atasnya ini bukan warna hitam solid loh. Ini di bagian atas adalah warna attitude black, di mana warna hitam di dalamnya ada glitter-glitter warna hijau, biru, ada ungu juga. Keren. Nah, untuk tangki bahan bakar, dia kapasitasnya tetap kok, 36 liter. Velg sama seperti depan, untuk ventilated disc brake itu hanya depan doang, yang belakang itu disc brake-nya tidak ventilated, seperti yang saya jelaskan tadi. Suspensi depan itu tetap make person, tetap make person strut, yang belakang ini torsion beam. Tapi untuk AutoFamily ketahuin, itu settingannya udah beda semua. Ada tiga settingan yang berbeda nih. Yang satu itu suspensi, yang kedua itu tunnel brace. Tunnel brace itu posisinya di bawah chasis nih AutoFamily. Emang nggak kelihatan, tapi nanti gambarnya kami tampilin. Dengan adanya tambahan tulang tersebut, chasis Corolla Cross GRS Hybrid itu menjadi lebih rigid, dan jauh lebih nyaman kalau misalkan kita tikungan dengan kecepatan tinggi sekalipun. Poin ketiga yang terakhir adalah settingan power steering yang dibikin lebih besar dan lebih tangguh. AutoFamily untuk mengendarai di kecepatan pelan, dengan kecepatan tinggi, itu akan jauh lebih nyaman dan merasa banget sportingnya mobil ini. Setelah dari samping, kita ke bagian belakang. Di bagian belakang itu AutoFamily bisa lihat fitur-fiturnya apa aja. Ini di sini di bagian kaca ada defogger, tetap ada. Untuk semprotan wiper belakang, dia dibikin ngumpet ya, di bagian bawah spoiler. Sebenarnya ini bukan spoiler, tapi dia emang udah nyambung gabungan dari bagian depan roof sampai ke bagian belakang ini. Nah, untuk di bagian dalam kaca, itu ada High Moon Stop Lamp, dan ini adalah hal baru yang dimiliki oleh Corolla Cross GR. Di mana Corolla Cross yang bukan GR, tetap di bagian sininya warna merah AutoFamily. Sekarang warna putih kelihatan jauh lebih elegan ya. Di dalamnya itu dibikin warnanya fog, atau nge-fog itu biasa kita kenal hitam di bagian dalamnya. Nah, tapi kalau ini nyala, atau kita nyalain lampu kecil, tetap warnanya merah kok. Di bagian sebelah kiri sama di bagian sebelah kanan emang ada bedanya. Kenapa? Karena di sebagian sebelah kiri itu tidak ada fog lamp belakang. Sedangkan di bagian kanan itu ada namanya fog lamp. Kenapa dibikinnya sebelah kanan? Menurut informasi yang saya ketahuin, fog lamp belakang dibikin sebelah kanan doang itu menandakan drivernya berada di sebelah kanan mobil. Kalau misalkan drivernya berada di kiri, fog lamp belakangnya ditaruh sebelah kiri. Itu akan sangat membantu auto family pada saat melewati hujan deras, berkabut. Jadi auto family jangan nyalain lampu hazard, nyalain aja fog lampnya. Dia bisa menembus kabut dengan sangat baik. Emblem belakang itu sama seperti depan. Sudah nggak ada biru-birunya lagi. Dan dia seperti dilapisin dengan kaca. Kelihatan jauh lebih luksuri menurut saya. Tulisan corolla cross tetap berada di tengah, dengan tulisan yang berjarak. Emblem ditambahin, di bawahnya hybrid ada logo yang sangat mantep nih. Sangat bisa dibanggakan, yaitu GR S, GR Sport. Kamera belakang pun dia ikut berubah. Walaupun bentuknya mirip, tapi dia sekarang teroriginasi dengan bagian samping dan depan. Untuk panoramik view monitor. Bumper belakang dia modelnya mirip, tapi untuk sensor pojok ini agak unik auto family. Dibikin putih. Putih di bagian kiri, bagian kanan seperti lesung pipit. Kemarin itu warnanya dibikin hitam semua rata. Satu, dua, tiga, empat. Totalnya ada empat. Di bagian bawah underguard, itu modelnya baru. Berbeda dengan sebelumnya yang modelnya lebih tidak banyak tekukan. Tutup towing beradanya tetap di sebelah sini. Untuk spare tire, itu dia posisinya ada di dalam. Ya, bukan di bagian bawah. Tapi kalau auto family ngolong, ngeliat, di sini begitu senggang nih. Dan bisa kelihatan settingan-settingan GR yang tadi saya sebutkan. Suspensi, serta tunnel brace. Metode pembukaan pintu belakang, itu totalnya sebenarnya ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat. Yang pertama kita bisa buka langsung dari tombolnya. Yang kedua itu dari remote. Yang ketiga kita bisa buka dari dashboard depan. Ada tombolnya sendiri. Dan yang terakhir keempat, kita bisa buka dengan kaki. Yang penting kita pegang remote-nya. Dengan jarak dekat, kita swipe aja seperti ini. Habis itu kita mundur. Pintunya akan terbuka secara otomatis. Atau pada posisi menutup, kita juga bisa melakukan hal tersebut. Posisi tombol untuk menutup, itu dibagi dua. Sebelah kiri sama sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu hanya untuk menutup. Yang sebelah kanan itu untuk menutup sekaligus mengunci. Bisa digunakan kalau misalkan AutoFamily pegang kuncinya dan keempat pintu lainnya itu posisi rapat. Bagian depan, samping kiri kanan, belakang, kita udah bahas semua eksteriornya. Sekarang saya ada di dalam mobil Corolla Cross GR yang hybrid. Kita lihat dulu di bagian depannya nih AutoFamily. Dashboard itu sebenarnya bengetuknya mirip. Cuman warna dibedain. Yang sebelumnya warnanya silver, sekarang nge-listnya menjadi warna hitam. Dibikin auranya aura sporty. Serta setir, di sini tombolnya menjadi lebih banyak. Karena seperti yang saya bilang, Corolla Cross GR Hybrid sudah menganut sistem Toyota Safety Sense yang baru. Dia udah ada adaptive cruise control, dia sudah ada pre-collision system, dia sudah ada juga untuk pencegah kita keluar jalur secara alert ataupun assist. Jadi kalau kita mau keluar jalur, itu ada bunyinya, buzzernya, serta dia akan mengembalikan ke bentuk semula atau posisi semula di mana kita berjalan. Adaptive cruise control-nya, menurut informasi yang saya dapatkan, dia mulai dari 0 km per jam. Artinya bisa stop and go. Di bagian bawah dashboard sebelah kanan, di sini sudah ditampilkan juga tombol air purifier. Artinya, AC atau udara yang dikeluarkan oleh Corolla Cross GI Hybrid ini ataupun yang non-hybrid sekalipun, dia sudah lebih bersih dan lebih sehat. Samping kanannya ada tombol untuk matiin parking sensor. Di sebelah kanannya lagi ada automatic high beam. Lampu jauh bisa nyala secara otomatis pada saat tidak ada lawan berkendara. Kalau ada lawan berkendara muncul, dia automatic high beam-nya akan langsung mati. Alias lampu jauhnya dimatikan menjadi lampu dekat. Beralih ke bagian tengah, AutoFamily lihat deh head unit-nya. Mungkin nggak begitu kelihatan berbeda karena framenya mirip. Tapi ternyata ini adalah head unit baru AutoFamily. Di mana, colokan USB-nya di sini ada dua USB. USB biasa sama USB-C. USB-C ini, dia untuk perpindahan data sekaligus charging. Tapi charging-nya yang slow ya, jadi aman untuk handphone. Head unit sebelumnya, Corolla Cross itu, Android Auto sama Apple CarPlay-nya masih pakai kabel. Sekarang sudah tidak pakai kabel lagi, sudah wireless. Canggih ya. Turun ke bagian bawah, ini ada fitur baru lagi namanya wireless charging. Ya, seperti kita biasa, tidak mau ada kabel-kabel, dibikin wireless semua lebih nyaman sekarang. Untuk mengendara, kita konekin ke Android Auto atau Apple CarPlay, taruh aja handphonenya di bagian bawah sini. Dia bisa nge-charge dengan lebih cepat. Sandaran tangan di bagian tengah, ini tetap bisa dimajukan atau dimundurkan ya. Jadi menyesuaikan badan dari AutoFamily. Nyamannya semakna untuk pegang situas transmisi. Bangku, tetap elektrik kok. Di bagian depan kanan, itu untuk pengaturan bangkunya full elektrik. Maju-mundur, naik-turun, ataupun sandarannya sekalipun. Ada tampilan baru yang saya lihat di lapisan jog ini, di mana di bagian tengahnya ada tambahan garis putih serta logo GR. Ini menempel di bagian sandaran kepala. Di karpet pun kita bisa melihat langsung, ada simbol GR, warna hitam dan warna merah. Menempel di bagian kaca, ini fiturnya cukup banyak, AutoFamily. Dia sudah ada auto wiper ya. Artinya kalau misalkan dia kesemprot hujan, kita bisa setting di sini, hujan terdeteksi, wipernya nyala secara otomatis. Kecepatannya pun kita bisa atur di intermittent sebelah sini, ada tulisannya auto. Yang di bagian tengah ini adalah radar untuk TSS-nya, Toyota Safety Sense. Dia bentuknya monokular kamera. Kemudian di bagian sebelah kanan, ini hal spesial yang menurut saya bagus banget ditambahkan oleh Toyota. yaitu video recorder di bagian depan. Sering orang menyebutnya dashcam. Sedikit saya simpulkan, perubahan pada new Toyota Corolla Cross GR yang hybrid, itu cukup sangat menarik AutoFamily. Mulai dari sisi performa, dapet, ya kan? Suspensi, tunnel brace, power steering. Dari sisi keamanan, atau safety juga dapet. Toyota Safety Sense, dimana dia udah lengkap juga fitur-fiturnya. Adaptive Cruise Control, Pre-Collision System, Land Departure Alert, Land Tracing Assist, Blind Spot Monitoring, Rear Cross Traffic Alert, banyak banget. Kemudian dari sisi kosmetiknya pun dirubah signifikan untuk Corolla Cross GR ini. Dari mulai grill, headlamp, emblem depan, tambahan kamera 360, fog lamp yang dinaikin ke atas dengan muka yang lebih besar dan lebih tangguh, serta bagian belakang, lampu belakang tidak dibikin mika merah. Itu menjadi putih menurut saya elegan sekali. Demikianlah review singkat dari kami. Terima kasih kepada AutoFamily semuanya udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau AutoFamily tertarik untuk melakukan pembelian unit Corolla Cross GR ini, AutoFamily bisa kunjungin website kami di www.auto2000.co.id atau lewat aplikasi juga bisa. Namanya aplikasi DigiRoom. Atau kalau misalkan AutoFamily sudah punya langganan sales nih, bisa hubungin salesnya masing-masing dan datang berkunjung ke dealer resmi kami. Untuk AutoFamily yang belum subscribe, boleh subscribe dulu ya. Tinggalkan jempol ke atas serta komen di bawah kalau misalkan ada penjelasan-penjelasan kami yang kurang lengkap. Terima kasih AutoFamily. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax